Tidakaddarul akhiratunajjaluhalillazina la yuriduna uluan fil ardi wala fasadah Wal aqibatulil muttaqin Dengan siapa dimana? Dari Muhammad Hasan di Bantaing, Ustaz Baik, Pak Muhammad silahkan pertanyaannya Awan, Assalamualaikum Ustaz Saya ingin bertanya Saya pernah mendengar cerama seorang Ustaz Bahwa jika kita sudah melaksanakan salat tarwi Di awal malam bersama dengan imam Maka tidak disyariatkan lagi untuk melaksanakan salat tahajud Kalau bangun di malam hari Karena katanya tidak ada contoh dari sahabat Nabi Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Baik Syukran Sebentar, Pak Muhammad Hasan sebentar Pak Muhammad Hasan Halo Halo, ya Bapak di Bantaing dengar melalui radio atau melalui aplikasi? Halo, saat ini Bapak mendengarkan radio melalui aplikasi atau radio langsung? Aplikasi Baik 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 Ya Jadi terima kasih Pak atas informasinya Kami juga lagi mengecek Apa namanya Kekuatan jaringan radio nasiha Jadi itu pertanyaan yang saya tanyakan Terima kasih atas jawabannya Baik Baik Terima kasih Terima kasih Bapak Muhammad Hasan Tadi Apa yang disebut dari Beliau sebutkan nukil dari orang yang berucap seperti itu Itu ucapan keliru Dan tidak benar Ya Haditnya ada di sahih Bukhari Nabi pernah sholat di malam hari Di awal malam empat rakat Setelah itu beliau tidur Beliau sambung lagi empat rakat Setelah itu tiga rakat Apa setelah itu beliau witir Setelah itu beliau sholat lagi dua rakat Ya Jadi itu menunjukkan bahwa Masih boleh ada dua rakat setelah witir Masih Nah itu tidak dipermasalahkan Ya kalau dia katakan tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan Ini ada di dalam hadit Nabi Itu keterbatasan di dalam pemahaman Dan kadang agak lancang berbicara Jadi seorang itu kalau dia tidak tahu sesuatu itu Tidak ada Jangan dia nisbatkan kepada sahabat Atau dia katakan itu tidak pernah terjadi Dia bilang sebatas yang saya ketahui Dan pengetahuannya perlu diperbaiki Bahwa itu diperbolehkan Dan itu ada dibahas di dalam banyak buku fikir Dan hal yang dibolehkan Memang bukan hal yang disepakati Tapi itu adalah hal yang dibolehkan Dalilnya saya sudah terangkan tadi Semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!